Bribka Suherman, Babinkam Tipmas yang bertugas di Koplusian Sektor Tombolok Pau, Lingkungan Mapadang, Kelurahan Tamona, Kecematan Tombolok Pau, Kopaten Goa, menciptakan inovasi dengan mengajak masyarakat untuk membudidayakan tumbuhan vetiver atau yang biasa disebut tumbuhan akar wangi yang bermanfaat untuk mencegah terjadinya bencana longsor yang tersebar di sembilan desa dan kelurahan. Di lokasi ini, Bribka Suherman tak hanya memberikan pemahaman tentang menjaga ekosistem lingkungan. Bribka Suherman juga mengedukasi masyarakat untuk mengetahui manfaat tumbuhan vetiver serta tata cara membudidayakannya. Tumbuhan vetiver yang berasal dari India ini sudah sangat jarang ditemui karena adanya rasa prihatin atas terjadinya bencana longsor di Kopaten Goa tahun lalu sehingga membuat Bribka Suherman berinisiatif mencoba membudidayakan tumbuhan tersebut hingga berhasil seperti saat ini. Sudah berapa banyak? Yang untuk pemberitan di sini kurang lebih 4 ribu. Apakah ada lokasi lain yang pernah ditanam Pak? Ada beberapa titik. Bapak belajar dari mana Pak sampai mengetahui vetiver ini? Saya belajar dari Google. Lalu di media sosial yang melihat bahwa manfaat vetiver seperti ini. Selain kayu, apakah ada tanaman yang lebih membuat manfaat untuk menanggung seselain kayu. Tak hanya itu, Bribka Suherman juga bercocok tanam sayuran dan membudidayakan ikan nila dan ikan lele dengan tujuan penyediaan pangan yang disiapkan bagi warga yang terdampak COVID-19. Sementara itu Kapolres Goa KBP Boy Samola sangat mengapresiasi kinerja Bribka Suherman yang mungkin jarang yang dilakukan oleh anggota kepolisian lain khususnya di Kopaten Goa. Saya sebagai Kapolres Goa adalah Kapolres Goa yang membawahi Babin Kam Timas sangat mengapresiasi apa yang dilakukan Babin Kam Timas ini. Dan juga tentunya saya mengapresiasi masyarakat yang mendukung. Masyarakat di lingkungan Padang ini, Kecamatan Pembelupau yang sangat aktif mendukung sehingga adanya pondok edukasi petiver ini. Karena kita ketahui bersama bahwa wilayah Tumbelupau ini, Kecamatan Tumbelupau termasuk salah satu wilayah yang rawan longsor. Tahun lalu ada terjadi kejadian dan juga ada korbannya. Sehingga hal inilah yang menginspirasi Bribka Suherman untuk membudidayakan tanaman petiver ini. Dengan adanya inovasi yang dilakukan oleh Bribka Suherman, Kapolres Goa AKBP Boy Samula menambahkan berharap dapat memotivasi anggota kepolisian lainnya yang tak hanya bertugas sebagai penegak hukum, tetapi memberikan edukasi dan manfaat bagi masyarakat.